Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ma'amsi dari syariah saham di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin terkait tentang porsi pemilikan saham-saham syariah yang masuk ke dalam LK45 bagian kedua ya, jadi kemarin itu ada usulan dari teman-teman bagaimana kalau yang kita buat porsi pemilikan yang LK45 tapi yang syariah saja dan ternyata setelah disaring ada 32 saham ini artinya JI plus 2 yaitu ETMG dan satu lagi saya lupa MDKA ya kalau nggak salah, nah kemarin silahkan ditonton di part 1 di bagian pertama tentang peringkat ke 32 sampai 25, nah sekarang kita akan ngebahas peringkat 24 sampai berapa, 19 ya kalau tidak salah, atau 17, 17 oke seperti biasa terima kasih sudah like komen, subscribe mengaktifkan notifikasi terhadap channel ini mudah-mudahan mengupload semuanya kemudian juga ini adalah link resmi dari saya dan syariah saham jangan sampai terkena penipuan yang mengatasnamakan saya kemudian ma'am si atau juga syariah saham ini sudah marah di telegram jadi teman-teman harus lebih berhati-hati lagi karena fotonya foto saya namanya syariah saham membernya lebih banyak dari yang asli tapi teman-teman bisa mengecek modusnya tetap seperti ini menitip dana tadi juga saya ada yang menjabri saya dengan nama yang berbeda tapi motifnya tetap sama ini tip dana kemudian menjanjikan untung 40% dalam satu minggu seperti itu ini sangat tidak rasional ini juga ada yang syariah saham syariah saham underscore saham gitu ya ini masih sedikit membernya tapi sekali lagi modusnya tetap sama jadi teman-teman jangan sampai tertipu berapa kali hanya dengan modus yang sama filter paling utama berada di teman-teman semuanya ini juga namanya mengamsi satu ini bukan saya ya jadi sering saya ungkapkan ini karena semakin banyak juga yang melakukan penipuan dengan modus yang sama seperti ini jadi tetap hati-hati tetap rasional tetap waras dan tetap warok hanya dengan kewarasan dan kewaroan yang bisa menghindarkan kita dari penipuan walaupun masih ingin mengalaporkan silahkan report di telegram dengan menggunakan akun ethno to scam oke disclaimer dulu penyebutan saham bukan informasi beli atau jual apalagi ini nggak ngebahas apakah bagus atau tidak kita ngebahas dari sisi lain yaitu ownership atau public ownership kepemilikan publik di saham emiten syariah yang tergabung atau yang masuk ke dalam LQ45 nah kalau teman-teman ingin mencari sendiri silahkan gunakan alamat ini ya di idx.co.id kemudian masuk ke menu perusahaan tercatat klik profile nanti akan muncul pemegang sahamnya berapa kalau lebih detil lagi nanti bisa diketerbukaan informasi kata kuncinya pemegang efek bulanan seperti itu karena setiap bulan ini di update terus ya nah kita mulai dari nomor 24 jadi kemarin kita sudah bahas 32 sampai 25 kita mulai dari 24 disini ada MNCN atau PT Median Santaracitra TBK kode sahamnya MNCN pemegang saham yang di atas 5%nya ada ini BMTR ya teman-teman saham yang pernah heboh karena di koleksi sama Pak LKH gitu nah ini memegang sekitar 54% atau 53% dan publiknya 46,56% kapitasnya sekitar 14 triliun dengan harga 930 ini harga perjumat kemarin jadi ini masih dikuasai oleh pemegang saham pengendali ya jadi katakanlah cenderung aman karena masih ada mengambil keputusan ketika RPS-nya gitu yang ke-23 ada CTRA atau Ciputra Development kemudian ini pemegang saham utamanya 53%-an ada PT Sang Plopor kemudian total saham yang beredarnya sekitar 18 miliar lembar harga terakhir 1050 market caps-nya sekitar 21 triliun di publiknya ada sekitar 8,7 miliar lembar dan publiknya sekitar 47% ini pun masih ada pengendali ya PT Sang Plopor kita lanjut dan ini CTRA CTRA ini ada data pemegang saham terakhir di bulan Maret sekitar 24.240 orang kemudian ada juga INKP sahamnya grup Sinarmas berkaitan dengan blog dan kertas ini ada satu pemegang besar PT Polinus Eka Persada 53% kapitasnya sekitar 54 triliun di publiknya ada 2,5 miliar saham atau sekitar 47% dan pemegang saham pengendalinya yang lebih dari 5% ada sekitar 53,25% jumlah total pemegang saham ada sekitar 18.719 orang berdasarkan data terakhir ada lagi nomor 21 ini era yang lagi ngetrend juga karena naik sahamnya dan sudah stock split kemarin ini dimiliki oleh peta era link internasional sekitar 55% kalau dibulatkan dan yang beradanya sekitar 45% atau 45,5% kapitasnya sekitar 10 triliun harganya 640 hasil stock split kemudian tetap sahamnya 15,95 miliar atau 15 15,95 miliar yang berada di publik hanya 7,25 miliar itu memegang sahamnya ada 14.651 orang berdasarkan data terbaru selanjutnya nomor 20 ada saham pakan ternak java 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 compit kemudian ini dimiliki oleh java limited sekitar 54,47% kemudian total sahamnya sekitar 11,7 miliar harga sahamnya 2.210 kapitasnya sekitar 25 triliun publiknya 5,3 miliar dan itu sekitar 44,9% jadi ini masih ada saham pengendali atau pemegang saham di atas 50% yaitu java limited kemudian ada yang satu peernya atau satu sektor satu industri ada CEPIN carawin pokokan indonesia ini dimiliki oleh carawin pokokan indonesia grup sebesar 56% dan yang publiknya sekitar 40,4% kapitalisasinya sekitar 127 triliun harga perlembarnya 7,725 perlembar total saham beredar sekitar 16,4 miliar dan yang di publiknya sekitar 7,3 miliar lembar berikutnya ada perusahaan milik anak dari BUMN PT Pertamina Persero sekitar 57% yang beredar di publik sekitar 43% total saham sekitar 24,24 miliar kapitalisasinya sekitar 25 triliun dengan jumlah saham di publik sekitar 10,43 miliar lembar jumlah pemegang sahamnya sangat banyak 130 ribuan 129.900 orang maka tidak heran kalau Pegas ini salah satu saham sejuta umat juga nah nomor 17 ada PT Kalbe Pharma pemegang sahamnya yang di atas 5% ada sekitar 126 beda-beda PT Gira Sore Prima PT Santa Seasan Nadi PT Diptanala PT Lukasta PT Ladang Ira PT 27% dan di publiknya yang kurang dari 5% ada 43% dengan jumlah yang beredar sekitar 20,12 miliar lembar dari total 47 miliaran di harga 1495 KPS 70 triliun nah itulah data dari kepemilikan saham LQ Fatima yang tergolong saham efek syariah dari mulai Kalbe Parma kemudian Pegas Carwen Pokpan atau Cepin Jaffa Erajaya Indah Kiat Ciputra dan Median Santara atau MNC sampai jumpa di video berikutnya di part ketiga kita akan membahas peringkat 9-16 nantikan selalu video dari channel ini semoga bermanfaat saya Malam Syi dari Seria Saham salam investasi amalan berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa hari ini